Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itu dia hidungnya, itu pipinya. Bapau banget itu gembul banget, kata Tokurian dikutip dari kanal Youtube. Papa Moana itu terlihat sangat senang bisa melihat wajah bayi Ria Ricis meski melalui USG. Ria Ricis juga tampak gemas melihat calon putri kecilnya tersebut. Dia menyebutnya si gendut. Si gendut, kata Tokurian dalam kesempatan itu, Tokurian menyebut pipi baby sangat tembem. Tokurian mengatakan, bayi Ria Ricis pilih-pilih memperlihatkan wajahnya. Ria Ricis memang sengaja menghadirkan Tokurian untuk menemaninya melakukan pengecekan kandungan. Bagi Ria Ricis, kehadiran Tokurian di rumah sakit membuat ia menjadi sedikit lebih tenang. Dia lebih sering memperlihatkan wajahnya saat bersama daripada sendiri. Ya Allah dek pipinya belipet loh kak, kata Tokurian kembali penuh dengan antusias. Sementara, Tokurian juga menyoroti bibir sang anak. Bibirnya Ria Ricis banget, kata Tokurian. Seperti diketahui, saat ini usia kandungan Tokurian telah masuk 4 bulan. Baby alias calon anak kedua Ria Ricis dan Tokurian pun diprediksi akan lahir pada Agustus ini. Berbagai persiapan pun telah dilakukan keduanya. Menjelang waktu kehamilan anak keduanya, merasakan dek-degan. Istri Tokurian itu bahkan mengaku sampai ketar-ketir bertanya kepada dokter hal ini diungkapkan dalam video terbarunya. Rabu bahkan mulai menginjak usia kehamilan 4 bulan ini. Ria Ricis pun rutin menemui dokter seminggu sekali. Ria Ricis dan teku Rian terlihat kembali mengecek kandungan ke rumah sakit. Saat bertemu dengan dokter, terlihat panik mengaduklah kesahnya menanti kehadiran anak kedua. Ia pun bertanya bagaimana cara agar dirinya bisa merawat berdua. Dok, aku takut, dokter gimana biar aku gak deg-degan dok, aku tuh panikan banget, ujar Ria Ricis mengadu ke dokter. Terlebih hamil bayi kedua adalah pengalaman kedua. Dokter pun mengungkap kelahiran bayi calon buah hati pun tidak bisa diprediksi. Namun, Ria Ricis pun sudah mulai bisa mempersiapkan kelahiran dari sekarang. Kemudian toku Rian dan Ria Ricis bertanya soal berat badan calon bayinya itu. Sang dokter memperkirakan berat badan bayi dalam kandungan Ria Ricis mencapai 3 kg. Namun, timbangan berat badan bayi sesungguhnya akan diketahui setelah lahir mendengar istri panik, Rian pun menenangkannya. Toku Rian menyarankan agar Ria Ricis tarik nafas hingga beristikfar. Ada pun dokter menjelaskan bahwa rasa panik dirasakan ibu hamil adalah hal yang wajar. Ia pun memperkirakan berat badan bayi A sekira 2,4 kg. Lantas, toku Rian pun memuji Ria Ricis yang tidak lupa memberikan nutrisi untuk kesehatan dirinya dan jabang bayi. Saat melakukan pemeriksaan USG, dokter melihat kondisi calon bayi Ria Ricis dalam keadaan baik. Setelah pemeriksaan, toku Rian tampak antusias karena kini usia kehamilan Ria Ricis sudah 4 bulan. Dah 4 bulan kita tinggal nunggu ya dok ya, hujar toku Rian. Ia pun meminta tips dan saran untuk ibu-ibu hamil atau bumil seperti istrinya. Sang dokter pun langsung menjawab agar ibu hamil happy, soal perkiraan waktu kelahiran, dokter pun menjawab.